Upaya Kepolisian Resot Blitar untuk mensukseskan percepatan vaksinasi nasional di Kabupaten Blitar gencar dilakukan. Salah satunya dengan membuka tiga gerai pelayanan vaksinasi. Tiga gerai tersebut berada di klinik Pratama Pores Blitar, Kanter Besama Samsat, dan Aula Hogeng Mapores Blitar. Gerai pelayanan vaksinasi ini nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat umum, utamanya bagi mereka yang tengah mengurus surat-surat kepolisian. Seperti SKCK dan SIM untuk mendapatkan suntik vaksin. Kapolres Blitar, AKBP Leonard M. Sinabela mengatakan, tiga gerai pelayanan vaksinasi ini akan beroperasi melayani masyarakat setiap harinya. Di Aula Hogeng Mapores sendiri, dalam kegiatan vaksinasi tersebut, kepolisian mentarjetkan 350 warga dan 200 orang di klinik bisa mendapatkan suntik vaksin. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah, percepatan vaksinasi nasional, Polri ambil dengan cara membuka gerai vaksinasi presisi Polri. Di seluruh wilayah kepolisian, mulai dari tingkat Mabes, tingkat Kolda, tingkat Kores, dan Polres. Kita memanfaatkan mako atau klinik-klinik yang ada pada Kores. Nah, Blitar, Polres Blitar, mempunyai gerai vaksinasi presisi sejumlah tiga. Kita tempatkan pertama di klinik Pratama Polres Blitar. Kemudian yang kedua di Mako Polres. Ini setiap hari berjalan dengan sasaran adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, seperti orang yang mengurus S.K.C.K. bisa vaksin di Polres. Kemudian juga di kantor bersama SAMSA. Nanti yang mengurus surat bisa. Itu strategi-strategi percepatan, sehingga Polri turut andil. Leonat berharap dengan strategi yang dibuat ini, laju penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar dapat ditekan dan bisa mengurangi cuplah kasus positif COVID-19. Dari Blitar, Yudhis Tira, KSTV